setelah terhubung dengan rekan Boy Mardo di gedung DPR RI. Boy, silahkan dengan laporan Anda Boy. Ya baik Agung, pasti ditemukannya proyektil peluru di beberapa lantai ataupun tepatnya di lantai 10 dan juga 20 kemarin. Memang saat ini dari pihak kepolisian yang dipimpin oleh dari Polres Metro Jakarta Pusat yakni Kombes Polroma Hutajulu menyisir beberapa bagian ruangan di setiap lantai di gedung DPR ataupun tepatnya di Nusantara 1 dimana tadi pagi pada pukul 8 dimulai dari lantai 6 di fraksi PDIP polisi menumpungkan adanya bolongan namun belum diketahui apakah bolongan tersebut merupakan bolongan akibat proyektil peluru nyasar yang dari arah lapangan tembak menuju ke arah gedung DPR ini dan hingga saat ini juga kami masih menunggu terkait kejelasan apakah ada proyektil peluru lagi yang ditemukan di beberapa lantai yang saat ini masih dilakukan penyisiran di lokasi dan kami juga mendapatkan informasi dari Kabiro Sekjen DPR RI yakni Hani Tahapari Hani Tahapari mengakui bahwa penyisiran ini dilakukan untuk melihat apakah masih ada titik-titik lubang ataupun bekas dari proyektil peluru nyasar dikarenakan kemarin ada dua proyektil peluru yang ditemukan di ruangan Vivi dan juga Toto dimana di lantai 10 dan juga 20 dari hasil tersebut dari pihak kepolisian juga hingga saat ini masih melakukan penyisiran dan rencananya pada pukul 11 nanti akan dilakukan press conference di gedung Nusantara 3 terkait hasil penyisiran tersebut Baik Boy, terima kasih atas informasi Anda selamat kembali melanjutkan tugas